Pekan depan, Pusat Konservasi Elang Kamojang Garut akan mengevakuasi puluhan elang dari warga. Segala persiapan telah dilakukan untuk merehabilitasi elang-elang hasil sitaan BKSDA Lampung dari warga tersebut. Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PPEK di Kampung Cetepus, Kecamatan Samarang, Garut, dalam waktu dekat akan melakukan evakuasi 20 elang tikus hasil sitaan BKSDA Lampung dari tangan warga. Hewan yang dilindungi itu nantinya akan dipulihkan dan direhabilitasi sebelum akhirnya dilepas liarkan kembali ke alam. Pihak Konservasi Elang telah menyiapkan beberapa peti yang berisi puluhan kandang angkut untuk memuat puluhan elang dari Lampung. Kandang angkut ini dibuat sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk kenyamanan elang selama dalam perjalanan. Penyemprotan desinfektan juga dilakukan untuk membasmi bakteri atau kuman pada kandang, agar elang tetap dalam kondisi sehat selama dalam perjalanan. Selain kandang angkut, pihak Konservasi juga telah menyiapkan kandang perawatan. Sebagai karantina dan pemeriksaan kondisi kesehatan saat telah masuk konservasi. Sementara itu, dokter Hewan Pusat Konservasi Elang Kamojang berangkat lebih awal ke Lampung Kuna mengecek kondisi elang sebelum dipindahkan ke Garut. Kondisi kesehatan terutama, jadi fisik ya, sama kesiapan dia untuk bisa ditranslokasikan dalam jarak jauh. Karena kan besar dia jarak jauh, apalagi sekelang-kelang masih bayi, masih anak-anak. Kita nunggu tentang administrasi dari BKFDA, kemudian dari tugas dari kejak saat, koordinasi-koordinasi. Karena kan ini satwa didindungi, harus jelas tentang satdn-nya, jadi surat angkut satwa dan tumbuhan dalam negeri. Saat ini, terdapat 44 elang dari hasil sitaan tahun 2014 hingga 2015 yang masih menjalani rehabilitasi. Spesies tersebut terdiri dari jenis elang jawa, elang berontok, elang laut, elang bondol, dan elang alap-alap. Sebelum dilepas liarkan, seluruh elang yang tidak sakit atau cacat akan dipindahkan ke kandang rehabilitasi untuk memulihkan perilaku elang layaknya di alam liar. Setelah dipastikan kondisi elang kembali pulih, pihak konservasi akan melepas liarkan elang ke alam berdasarkan habitatnya. Ervan Lugina melaporkan untuk NET.